Bismillahirrahmanirrahim Saya tidak bisa mengajak untuk kekajian, tapi dia juga tidak pernah melarang. Harus bertahan atau bagaimana, Ustadz? Bertahan dong. Emang dia bisa jamin yang ketiga lebih baik? Bertahan, bersabar, itu masih... Masya Allah dikasih suami yang sudah baik, sudah perhatian, hanya masalah mungkin belum ada rasa tertarik untuk dengar talim. Atau mungkin dia diam-diam sebetulnya dengar lewat streaming kali. Karena ada teman saya ya, dia itu diajak ikut talim itu susah banget, tidak mau datang, mungkin karena gengsi tadi. Tapi suatu saat pas kajian kita kan pakai streaming, live streaming gitu. Streamingnya keganggu, dia ngajak pri ke teman saya, eh itu streamingnya kenapa keganggu? Ketahuan, ternyata dia streaming selama ini. Jadi ada orang yang kayak gitu, jadi tidak usah di judge dulu bahwa dia itu tidak mau belajar, mungkin cara dia belajar beda sama kita. Tidak selalu harus sama, mungkin ibu-ibu itu belajarnya dengan ikut talim. Kalau suami dengan baca. Ibu-ibu belajarnya dengan langsung dengan ceramah. Kalau suami konsultasi dengan ustadznya, bisa japri-japrian. Banyak cara kan? Nah kalaupun cara-cara yang tadi saya sebutkan tidak ada di suami kita, bukan berarti dia layak ditinggal, itu bukan alasan untuk kita minta cerai. Kita belum dikasih suami yang seperti, maaf mungkin kalau Asia itu dikasih suami yang viraun kan? Masih sabar. Suami kita jauh, bahkan gak bisa disamain sama sekali. Jadi kalau Asia aja sabar, sampai Allah memberi Asia surga, padahal Asia masih di dunia tuh. Asia masih di bumi, tapi Allah udah nyadiahin surga buat Asia. Bisa dibilang satu-satunya perempuan, yang pernah melihat surga langsung dari dunia, dari bumi, itu Asia. Kakinya masih di tanah, tapi dia melihat surga langsung. Itu Asia. Kenapa? Balasan buat seorang istri yang sabar terhadap suami. Apalagi ini suaminya gak ada masalah besar, kecuali dia belum berkenan untuk datang dalam satu majelis ilmu. Doakan, ajak. Mungkin kita harus cari majelis ilmu yang cocok buat dia. Karena laki-laki itu kadang-kadang unik. Dia kalau gak segampang perempuan untuk bisa menerima satu hal yang baik. Penuh pertimbangan kadang-kadang. Gak cocok dengan ustadznya lah, terlalu logis gak? Yang disampaikan saya udah tau kok gitu-gitu. Jadi mungkin kita harus mencari talim, majelis, atau ustadz yang cocok dengan suami kita. Jangan sampai ditinggalkan hanya gara-gara alasan gak mau ngaji. Itu bukan alasan bercerai. Terakhir sebelum ini, saya tadi teringat satu kisah tentang jangan malu untuk menerima nasihat. Kisah Umar bin Khotob. Jadi Umar bin Khotob itu pernah ya lagi jalan sebagai Amiral Muminin, sebagai Presiden lagi jalan gitu, lagi jarambah, lagi belusukan. Tiba-tiba di tengah gang, dicegat sama seorang nenek-nenek. Langsung gini. Umar berhenti, turun dari ontanya. Ada apa, Nek? Kata Umar. Wahai Umar. Terus pas panpresnya udah marah-marah nih. Nenek-nenek, minggir, minggir, minggir. Ini udah RI1 lewat misalnya. Gak boleh macam-macam. Kata Umar, biarin, biarin. Kalian gak kenal siapa nenek ini. Siapa nenek tersebut, dia adalah perempuan yang gara-gara dia turun pembukaan surat Amu Jadilah. Yaitu Khawla bintu Salabah. Dia bilang, Ya Umar, kamu itu, dulu cuma anak kecil yang kami panggil Umair. Jadi Umar kecil namanya Umair. Pakai Y. Dulu kamu cuma anak kecil, bocah, ingusan, yang kami panggil Umair. Lalu Allah SWT memberi kamu badan yang bagus, fisik yang kuat, sehingga kamu dikenal dengan panggilan Umar. Orang yang gagah. Lalu Allah memberikan kepada kamu hidayah, sehingga kami memanggil kamu Al-Faruq, yang membedakan hak dan batil. Lalu Allah memberikan kamu imarah, kekuasaan, sehingga kami memanggil kamu Amir al-Mu'minin. Pada dasarnya kamu bukan siapa-siapa, Allah yang menjadikan kamu seseorang. Baik, nek. Baik. Akhirnya pergi Umar. Orang-orang bertanya, Ya Amir al-Mu'minin, siapa dia? Dia adalah perempuan yang karena dia turun ayat Al-Quran, yang karena dia, suaminya dimarahi oleh Allah, yang karena dia, Allah memperbaiki fatwa Rasulullah yang waktu itu keliru. Ini artinya, buat seorang Umar, tahulah nasihat sederhana banget kan ya? Gak mungkin juga Umar jadi sombong, jadi sok pamer, jadi gaya, mentang-mentang jadi presiden. Enggak. Tapi walaupun yang dinasihati oleh ibu itu, bukan kesalahan Umar, Umar gak kayak gitu, tetap Umar menerima. Kadang-kadang kan kalau kita dinasihatin dan kita gak ngerasa kayak gitu, kita ngebantah ya? Enggak kok saya gak kayak gitu? Enggak. Nasihat, walaupun kita gak ngerasa kayak gitu, terima aja. Karena nasihat itu bukan tuduhan, kecuali ibu ini mengatakan, Umar kamu sombong, baru Umar akan tabayun. Tapi kan ibu itu gak bilang Umar sombong kan? Ibu itu hanya mengingatkan Umar, supaya tidak sombong. Maka terima aja. Kadang-kadang kita ketika dinasihati, ngerasa disalah-salahin. Kecuali jelas-jelas dia menuduh, menjudge, baru kita akan mentabayun. Klarifikasi saya gak kayak gitu. Kalau hanya dia katakan, jangan sombong ya, insyaAllah. Kalau dinasihatin jangan sombong ya, siapa yang sombong? Nuduh aja. Enggak, dia kan gak nuduh. Dia cuma bilang, jangan sombong. Kita beribadah, tilawah terus posting, eh jangan riak ya, ini bukan riak. Kan kita gak dituduh, dia cuma bilang, jangan riak. Kecuali dia bilang, riak tuh, dasar lo riak, ah riak banget sih. Nah ini tuduhan, judgment. Tapi kalau dia bilang, awas hati-hati ya, jangan riak, insyaAllah. Terima nasihat Umar, dibilang, jangan sombong, wahai Umar. InsyaAllah ibu, insyaAllah nek gitu. Pergi aja. Enggak sama sekali rasa sakit hati. Ini iman Umar bin Khotol. Terus minta maaf juga kayak gitu, ketika Umar menfatwakan, ada kasus, jadi cowok-cowok jomblo di Madinah, demo. Bawa sepanduk, pakai hashtag. Hashtagnya, turunkan harga mahar. Karena dulu harga mahar naik terus setiap tahun. Naik 500 rupiah, seribu, terus begitu harga mahar naik, maka jumlah-jomblo bertambah. Jadi populasinya berkembang, apa, pesat gitu. Nah datanglah mereka ngedemo Umar, bawa sepanduk dengan hashtag, turunkan harga mahar. Akhirnya ketika habis sholat, Umar mengumumkan keputusan presiden gitu. Mulai sekarang saya putuskan harga mahar, cuma sekian. Ditetapkan angkanya, maksimal. Siapa yang meminta harga di atas itu, maka sisanya dikembalikan kepada Bayi Tulmal. Tiba-tiba seorang ibu mengangkat tangan, Ya Amir al-Mu'minin, saya protes. Kata Umar, kenapa? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, jika kalian sudah memberikan mahar kepada perempuan, maka itu sudah menjadi hak dia. Janganlah kalian mencari-cari cara untuk meminta kembali atau mengambil harta dengan cara yang tidak baik. Bagaimana Anda meminta mahar dari perempuan yang sudah diberikan, lalu dikasih kepada Bayi Tulmal sementara Allah melarangnya? Apakah Anda ingin melakukan kezoliman kepada perempuan? Langsung Umar nunduk, kemudian Umar mengatakan, perempuan itu benar, laki-laki ini salah. Ini namanya melawan ego. Perempuan itu benar, laki-laki ini salah. Langsung merendah, tidak mau menyebut saya Amir al-Mu'minin, tapi laki-laki. Perempuan itu benar, laki-laki ini salah. Banyak orang yang lebih mengerti ilmu agama daripada Umar bin Khattab. Wahai kaum muslimin, tenang-tenang, saya ralat. Ralat langsung. Mulai sekarang, saya hanya menghimbau. Jangan tinggi-tinggi, makanya kasihan laki-laki itu banyakkan jomblo loh, udah pada demo gitu. Udah enggak jadi keputusan lagi presiden, bukan lagi peraturan. Hanya himbah, himbawan. Tapi di sini kan kelihatan, Umar itu orangnya terbuka banget kan, lapang dada banget, ditegur di depan umum, diposting di media, bahwa presiden ini salah, Umar ngakuin. enggak ada yang satupun yang disakiti, ditangkap atau apa enggak. Karena Umar bin Khattab, mu'min yang lapang dada, yang bisa melawan, dan meredam egonya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu insya Allah. Selanjutnya kita tutup dengan muhasabah doa. Insya Allah saya selalu meminta, kalau kita lagi berdoa bareng-bareng kayak gini, jangan lupa doain, saudara-saudara kita, yang sedang terzolimi, menjadi korban perang di Syria, di Palestina, di Irak, Rohinya, Yaman, dan negeri-negeri yang lain. Setidaknya, kalau kita ngerasa, udah sering usah ngedoa, tapi mereka masih kayak gitu aja, nasibnya, enggak. Doa kita kadang-kadang enggak langsung menurunkan, kemenangan buat mereka. Tapi setidaknya, gara-gara doa-doa kita, Allah taguhkan hati mereka. Yang artinya, enggak ada doa yang sia-sia. Kalau Allah enggak memberikan mereka kemenangan dalam waktu dekat, minimal Allah taguhkan hati mereka dengan kesabaran. Kenapa? Karena doa-doa kaum muslim di seluruh dunia. Al-Fatihah. Terima kasih telah menonton